selamat pagi sobat-sobat dan so-so hope gaming kita baik lagi ke game Adel Hero karena kita pengen ngelanjutin apa yang sudah kita lakuin semalam bukan kita sih, gue sih yang ngelakuin semalam yang kita lakuin adalah kita main summon core dan kita lucky banget dapat 17 gue belum merubah tapi ya sudahlah karena itu bukan konten kita hari ini ya konten kita hari ini adalah kamu susu bisa ngeliat gue udah ganti sedikit gue udah tweak-twek tim gue, gue build seseorang yang pengen gue punyain dari dulu semenjak skinnya keluar yaitu Gaster dan akhirnya kita punya kesempatan untuk build si Gaster dengan menggunakan skinnya karena kita mau menggunakan Natalie sekarang ya jadi sekarang menggunakan Natalie kita butuh Gaster dan kita tidak butuh Asmodel dan kita gak butuh Eos jadi gue udah regress Eosnya syukur banget Eosnya masih gue pakai jadiin si Tenan atau anak kosannya si Natalie jadi kita akan mencoba Natalie di Star Expedition kali ini di hari terakhir karena gue ngeliat yang lain bagus banget pakai Natalie di Discord keuntungan pakai Natalie karena dia gak butuh terlalu banyak settingan ya kan kalau pakai Vesa sama MFF itu butuh banyak settingan ya butuh Demon Bell 2, Sing Splendid terus kita butuh Cost, kita butuh Speed dan gue susah banget ngurusin Speed disini karena Vesa gue Homeowner dan dia Speednya jauh melambung daripada si MFF dan kadang-kadang range-nya jelek dan itulah enaknya si Natalie karena dia cuma butuh 1 dan juga butuh banyak carry dan kita pakai Ossis jadi ya, susu bisa lihat sekarang Natalie gue duduk di 9 juta attack power tapi itu karena gue pakai batu attack kalau gak salah ya Speed Attack ya, Speed Attack tapi kayaknya kita gak perlu Speed Attack, mungkin kita perlu carry damage itu aja masih 9 juta, oke jadi kita akan bawa batu carry damage gue dapat kopian bagus, Precision sama Holy Damage bagus banget, kita gak terlalu butuh skill damage untuk Natalie di Star Expedition karena dia gak usah pakai Active Skill ya paling basic attack untuk ngeduplikasi apa namanya, buffnya dia dan kita dapat Holy Damage total kita punya 71,1 Holy Damage gue pakai apa sih? gue pakai damage deduction, crit, dan Holy Damage dan enaknya si Natalie, kita tuh bisa pakai formation ya ya, lihat ini formation gue kalau misalnya kita pakai Vesa dan MF dan Queen dan sebagainya tapi sekarang kita akan ganti gue pengen ganti pakai Natalie mungkin kita bisa, ya mungkin kita bisa ganti ke yang Hope Gaming ini kita ganti pakai Natalie kamu dan kita bawa, wait, jangan turun kita bawa banyak carry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita pakai, ya kita pakai kamu kita akan pakai batu crit damage kita pakai, kita akan tetap pakai ini ya kita pengen tetap pakai CC Purify ya, kita pengen tetap pakai CC Purify kadang-kadang dia di silence, no, no kadang-kadang dia di fear kalau kita dikena fear, kita gak bisa ngasih basic attack jadi ya, gak apa-apa disitu gue gak tau kita bisa bertahan menggunakan balance strike mungkin ntar kalau misalnya kita hidup kita bisa ganti pakai balance strike ya, kamu damage deduction ya, mungkin kita perlu damage deduction, crit, dan Holy Damage ya, mungkin ya, satu lagi ya gue disini gak punya sublim masih untuk dia sama sekali gak punya sublim ya kan, ini juga dikit lagi 43, kita mungkin bisa ya mungkin kita punya kotak udah pas disitu mungkin kita bisa punya kotak untuk ngeluarin sublim ya gak sih kita kagak punya kotak untuk sublim kalau gak salah kamu punya gak? enggak, dia gak punya kotak untuk sublim ya, kita gak punya kotak untuk sublim tapi ya, sudahlah ya oke, jadi kita pengen coba Star Expedition baru kali ini guild gue sampai kali 15 HP Mr. Squiddy gue panggil dia Squiddy, Squidward kita challenge no, kita gak mau pakai skip kita pakai camel dia udah pakai antler game kan tadi udah ya, jadi kita akan coba ngeliat semoga game-nya gak terlalu nge-crash terus kita kehilangan game-nya jadi oke, kita pengen liat oke, ya dia shield langsung full full shield ini masih kecepatan 1 ya gue pengen liat seberapa banyak buff-nya yang kita bisa dapetin gue udah pindahin ke osis juga ya gue udah pindahin juga ke osis ya, seharusnya tadi gue nge-check lagi kita udah pindahin ke osis belum soalnya gue takut masih pake si cost tapi kayaknya kita udah pindah ke osis ronde ke empat dia naikin buff-nya berapa 24 23 harusnya disini naik buff-nya, iya gak sih wait, apa gue masih pake cost ya no, harusnya dia udah pake osis yep, osis 63 naik ronde ke enam sip, kita pengen liat seberapa banyak damage yang bisa dia kasih ke boss 63 129 sekarang kurang lag ya kurang-kurang lag-lag gitu ya kayaknya diperbaikin apa sama si adult hero ya, dia gak dia nge-lag lagi kayak yang biasanya apa di ronde-ronde terakhir dia bakal nge-lag 131 holy damage wow 134 holy damage gue kalo pake VESA itu kemarin gue cuman dapet berapa ya sekitar 50-an sekitar 5 uh 430 sekitar 50-an ini ya 50-an 54 bilia 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 di atas miliar lah kalau misalnya dia ini lebih bagus kita akan terus menggunakan Natalie di Star Expedition selanjutnya daratnya berkurang gak sih uh, dia ngasih active skill disitu kita gak terlalu pengen dia ngasih active skill ya kita pengen dia ngasih basic skill basic skillnya dia yang sakit oke oh, buffnya hilang ya gimana buffnya apa ketutup sama debuff nah ini dia jeleknya oh, 864 uh, game-nya game-nya mulai nge-lag oh, no game-nya mulai nge-lag gue pengen ngeliat damage terakhirnya gue pengen ngeliat damage terakhirnya please kita sekarang udah punya gue udah punya keberanian untuk ganti unbending will ke balance strike kayaknya ya kita bakal ganti ke balance strike uh, 1727 7 buff game-nya gak ker game-nya berhenti oh, no gue suka Natalie semoga dia gak di patch uh, dia damage-nya jauh limiting daripada visa gue gue kemarin ngelawan pagi dia ini cuman bisa nyampe berapa? nyampe 54 range bagus 660 ya kan 64 kita bisa nyampe 81 oke ya sekarang kita liat 81 gue pengen pengen ganti dikit ini 81 ya gue pengen ganti dikit di sini kita bakal ganti ke formation no, no, no kita bakal ganti dia tadi kan gue pake kamu pake create damage kan yup kita pake create damage udah bagus uh, mungkin kita mau ganti ke kamu balance strike soalnya kita gak mati ya jadi kita bisa pake balance strike uh, kamu kita gak perlu damage reduction kayaknya kita mau create damage iya gak sih kita gak perlu skill damage karena dia terlalu sakit ininya active skillnya mungkin create damage atau armor break nah, create damage let's go for create damage oke jadi, create damage create sama holy damage tapi kalo gak salah osis tuh gak sih crit gak sih kalo gak salah osis tuh gak sih crit ya kan kayaknya kita gue harus liat dulu ya osis itu dia gak sih crit dan kayaknya kita gak terlalu peduli sama crit soalnya si natalie juga bakal nge buff nge critnya dia sendiri ya kan ya gak sih ayo kita liat osis nambah kalo ada yang mati nambah attack nambah holy damage dan crit 20% ya kita gak perlu crit kayaknya crit udah terlalu banyak ya ya kita gak perlu crit coba kita ganti ke mungkin apa kita gak perlu precision juga karena precision udah ada di antler skin ya kan antler skin ngasih 60% precision jadi kita perlu mungkin kita perlu armor break kita punya berapa 122 precision 32% crit tuh bakal nambah setiap kali carry mati ya kan crit damage oke armor break 83 holy damage 71 sip let's go let's go check sekali lagi oke sudah kamu ayo kita ke guild territory start expedition kita pengen liat damage kita suka ngeliat damage damage let's go mungkin kita bisa percepat sekarang ya wait kenapa nyawanya dia jadi berkurang oh ya gak apa-apa santai santai kita bisa heal setiap kali kita ngasih aktif basic oke semoga ini gue pengen ngeliat damage yang bebes bebelian bebelian gitu tapi gak tau uh uh hampir mati hampir mati no tidak jangan mati brother mungkin karena kita gak pake damage seduction ya uh uh tapi shieldnya dia masih bisa lah melindungi si dia melindungi si natalie oh oke 7233 boof gila gila hero ini 2079 boof wait itu yang mana yang 2000 apa 9000 itu yang mana yang dapet boof itu depan belakang kita gak tau ayo kita liat damage ya kita tunggu sampe gamenya tidak ngelag lagi oh no please wow 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 gue harus screenshot dulu ya wow luar biasa dikit lagi tuh kita bisa nyampe wow ada yang bisa gue lakuin untuk memperkuat dia gak sih ada gak sih mungkin kita celestial island no oh wait ambil itu dong stellar shirtnya cloud island kalau mau lihat rumahnya udah kayak gini ya rumahnya aku punya si mokman sama si eos mokman sama eos pake apa ya cek dulu brother eh ya mokman udah bagus pake attack attack yang disitu waduh gue gak tau yang mana mokman yang untuk si kamu kan ya iya gak sih iya gak sih waduh wait kita harus cek nih kamu berapa nih 93 ya coba kalau gue ambil punya mokman yang ini harusnya kamu berkurang kalau kamu berkurang berarti tenantnya bener yep tenantnya bener yang itu sip udah bener berarti ya attack attack mungkin kita bisa ganti ini bentar kamu 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 ya kan untuk nambah attack kamu jangan kita harus pake kamu ini kan terus eos kita juga bisa ganti eos ke kamu 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 katanya sih biar tambah gede gue pake ini soalnya dia ngasih 24% attack lumayan itu gak ada yang lebih bagus lagi soalnya ya yep gak ada harusnya sih attacknya bertambah hehehe bertambah bener let's go my man nah kita liat total attack 94% semoga aja lebih kuat daripada yang tadi total limitnya kali ini kita bakal skip kita bakal skip aja wait udah di save belum harus di save apa gak sih save oke kita akan skip damage terakhir kita skip the battle and let's go oh wah biarkan gue screenshot apa-apaan ini keren banget damage nya oh my god semua butuh RNG tapi ya butuh RNG tapi sedangnya kita bisa buat RNG nya lebih gampang daripada RNG MFF dan juga RNG VESA ya bagus I like it dan kita gak punya sublimasi loh susu kita gak punya sublimasi gue gak punya sublimasi tapi kita udah bisa nyampe ke damage yang segitu bagusnya ya dan menurut gue dia ini total damage nya lebih bagus daripada yang gue usahain pake VESA dan juga MFF jadi ya mungkin susu bisa ganti ke Natalie soalnya kalau emang ngebuild Natalie dan juga DTV Doom 3 meter full kan gampang ya jadi tinggal misalnya nih udah selesaikan kita udah selesai nih gue udah selesai nih gue tinggal ganti kamu ke DTV oh DTV kemana nih coy kok masukin DTV kemana bro wait oh ya DTV disitu ya tinggal keluarin kamu terus masukin DTV nanti Natalie nya masuk ke si DTV dan juga si Gaster nya tetap sama DTV jadi oh disini apa ya DTV kalau gak salah sih tapi gue punya sih yang disitu untuk DTV nya jadi ya bagus ya tinggal di kalau mau push pake DTV kalau Start Expedition tinggal dituker pake Natalie ya bagus 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 kalau menurut gue tapi ya ya banyak pilihan sekarang ya sekarang pilihannya tuh Kos Kos Lord of Your Aspen Kos atau Osses Lord of Your Aspen juga bisa terus bisa pake MFF bisa pake Natalie jadi tergantung Susu pengen build yang mana untuk akun kalian kalau semua orang terlalu build yang sama kan bosan liatnya ya tapi kalau bervariasi kan enak ditonton jadi itu tadi untuk video Natalie Start Expedition lumayan bagus banget kalau menurut gue jadi ya semoga susu-susu teribur dengan video bursan tetap sehat tetap semangat tetap hevan main semua game yang kalian suka termasuk Adeliro dan ya sampai jumpa lagi di video-video setelah bareng gue Hope Gaming tolong jangan lupa like dan subscribe ya bye bye